Hai udah satu tahun sudah enok Honda Adip nih 150 bersama gua guys ya kita bersama gua kalau terasa guys ya sudah terasa ini sudah bulan September tepat ya sudah bulan September tepat Honda Adipi 160 si denok ini bersama gua guys ya ini kita review apa saja kelebihan dan kekurangan selama setahun gua bersama si denok ini guys tapi sebelum itu yang belum subscribe subscribe dulu guys dan yang sudah subscribe bodoain mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian dan sebagai amal jarih buat kalian yang enggak dan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kenap bulan September ini guys ya ini di kampung babelan ya guys di hari Minggu jam setengah 10 kita panas-panasan dulu sambil kita nggak apa buat informasi buat kalian ini menurut versi gua ya guys ya menurut versi yang lain itu beda-beda ada-beda ada-beda oke sedikit jujur buat adipi 160 selama setahun bersama gua pasti yang kalian kalau mau pilih top speed jangan pilih Honda Adipi 190 guys ya ada pilihannya Yamaha N-Mac Yamaha Airok ya kan Vario 160 Vario 125 kalau kalian milih top speed tapi kalau kalian memilih ini eh apa ya buat kenyamanan buat ya Buat reading-reading santai lah ya buat touring ini cocok buat guys kalau gua besok akan menituring ya bersama istri 10 tahunan bersama istri ya guys ya hari persahari bersama istri ke biopak cerituh bagi kalian yang mempunyai atau mau touring ya bareng gua komen kita berangkat di hari kamis guys kami sini tanggal berapa ya tanggal 21 oh salah 21 kita berangkat guys ya oke kita ngomongin kekurangannya guys ya kekurangannya menurut gua bukan kekurangan sih ya yang eh bisa dibilang bisa kita akali guys kenapa gua bilang begitu kayak ini contohnya setang setang kalian bisa lihat ini agak miring ya guys ya agak miring gitu guys setang kita bisa akali dengan cara ganti setang atau kalian tambah racer guys tambah racernya itu kekurangan pertama kekurangan kedua di jok ya di jok bagi kalangan yang seperti gua atau mungkin banyak orang lain juga bilang itu ada kekurangan dan kelebihan juga bagi gua kekurangannya sangat tipis guys ya makanya gua tambahin lagi latex ya satu layar ini udah cukup lah guys kekurangan selanjutnya yaitu lampu guys kalian bisa menambah lampu dengan lampu tembak guys ya itu memudahkan kita dalam berkendara malam hari jadi kelihatan guys ya lampu ditambah dengan apa lagi ya Hai ban banyak ini guys ya ada yang suka ada yang tidak dan bagi gua ini gua tidak suka guys ya lebih baik dan on route lah ya lebih ini soalnya kalau ban aslinya ban originalnya itu Hai itu Hai apa ya ada suara bising lah gitu enggak enak di dengar gitu Hai dan eh yang selanjutnya itu Hai yaitu ini guys apa namanya Hai Honda terkenalnya tuh delay ya jadi kalian bisa perbaiki delaynya itu dengan cara upgrade kirian guys ya kalian rubah-rubah atau apalah gitu ya kalau gua kan sudah pakai kartel gua kartel dan main di gugut Hai bahan ganti roller itu aja sih sementara ini masih enak guys Hai yang selanjutnya itu eh kotor yang ada di dalam jok eh yang dia yang ada di bawah kolong jok ya itu bisa menyebabkan ke atas akalinya mengakalinya itu nambah spaktor ya di spaktor atau kalian tambahlah gitu kalau gue belok dengan jalannya kurang enak gitu itu lalu kelemahan yang selanjutnya yaitu di tutup oli guys tutup oli kalian harus hati-hati memasang tutup olinya guys kenapa gua bisa bilang seperti itu karena ini olinya bisa keluar guys jadi hati-hati itu aja sih guys ya kelemahan-kelemahannya yang menurut gua itu bisa kita perbaiki ya karena kita kan pakai rutin lah ya kalau gua review jujur nih guys ya karena gua pemakai gitu tiap hari dan sudah selama satu tahun ini gitu ya tapi nggak ada kalau gua bilang bagus ya bagus gua bilang gila 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 kita masuk kelemahan guys oke sekarang setelah kita bahas kelemahannya sekarang kita bahas kekurah kelebihannya kelebihannya itu gagah guys dan enak banget ini pokoknya maaf Allah ya di samping ada kelelahannya disitu ada kelebihannya guys enak buat ini guys sekarang apalagi udah gua kartel ya tambah enak lagi guys buat akselerasi ya bukan buat top speed gitu karena gua buat apaan di Bekasi tuh nggak enak buat top speed top speed aja ya kelebihannya gua bingung guys ya susah gua apa bilang karena selama setahun ini ya kelemahan-kelemahan itu bisa dibilang bukan kelemahan sih jadwalnya yang bisa diakali gitu ya dengan sekarang kan isi-isi rangka esak dari Honda ya kan ini motorku Honda tapi aman loh guys ya nggak aman kalau masalah las-lasan lah ibaratnya gitu ya itu menurut gua kelas-lasan itu ada O2 nya guys menurut gua gitu jadi ada yang karatan ada yang nggak gitu tapi di Honda ADV gua aman terkendali guys aman-aman aja jadi sekarang produk-produk dari Honda, Yamaha atau yang lain lah ya yang baru yang baru menurut gua ada kelebihan dan kelemahannya juga gitu menurut gua guys anak apa ya menurut gua gitu guys jadi anak pabrikan itu kalau nurunin gaji nggak mungkin dong bakal di demo ya nggak berarti dia akan menurunkan material gitu loh pasti dia menurunkan material itu menurut gua itu udah pasti jadi begitu guys oke anak gua sudah lama sampai sharing-sharing kali ini kita sampai sini dulu guys ya jangan lupa bahagia jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa sayang-sayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati